Intro Halo, Assalamualaikum, selamat pagi Kali ini saya Jeffrey Perinjam sedang berada di Kelurahan Padang Pada hari ini akan dilaksanakan peluncuran bus sekolah Nah ini bus yang akan digunakan untuk mengikuti anak-anak sekolah disini Ayo ikuti Jeffrey Perinjam terus Intro Nah ya sekarang Jeffrey sedang berada di Kelurahan Padang Di dalam bus yang akan digunakan anak-anak sekolah Disini berjumlah 29.6 kursi Kita lihat di dalam Jadi seratus Ujah Setelah itu itu tidak akan memberikan contoh sebaik Ini saatnya kita akan melawan cara Ya pertama kita bersyukur pada Allah SWT pada hari ini kita bisa launching bis untuk angkutan anak sekolah Dalam hal ini pemerintah Sukamara ini saya katakan sudah menjawablah apa yang menjadi keluhan dari orang tua murid Dimana anak-anak sekolah ini kan pada umumnya belum bisa memiliki sim Jadi belum bisa menaiki sepeda motor Jadi dengan ada bis ini merupakan satu solusi bagi anak-anak kita untuk bersekolah Terutama yang SMP dan SMA yang kotaknya memang agak jauh dari pemukiman dari masyarakat Nah ini yang sedang dicari solusi lewat angkutan di sekolah Dalam rangka meningkatkan angka partisipasi sekolah Ada angka partisipasi dasar dengan DAPM dengan APK Ini kita coba kita nanti kita uji setelah adanya alat transport ini apakah nanti akan